Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel kami Channel yang membahas tentang perkenakan Oke teman-teman Untuk hari ini Kita mendapatkan Yaitu orderan khusus untuk kandang pelinci Modulnya seperti ini Ini adalah satu pintu Atau satu ruangan Kemudian sekarang akan Kita jelaskan lebih detail Berapa dari ukuran kandang ini Jadi Yang pertama kita jelaskan Yaitu dari ukuran Ukuran kandang ini Yaitu untuk panjang Panjang ini 100 cm Atau 1 meter Kemudian untuk Lebar ke belakang Lebar ke belakang ini 60 cm Kemudian untuk tinggi Ruangan ini adalah 50 cm Dan untuk kaki ini 20 cm Nah Kemudian Untuk Bahan baku yang kita pakai Seperti biasa Ya Untuk bagian rangka Kita memakai Kayu Ukuran kayu yang kita gunakan Ini adalah Ukuran 3 x 2 Atau kayu reng Dan jenis Kayu yang kita gunakan Ini Kebetulan kita pakai Jenis kayu Sebagian dari Kayu mahuni Dan juga Sebagian dari Kayu waru Nah Nah kemudian Berikutnya Bahan baku Untuk bagian Samping Baik samping kanan Samping kiri Belakang Dan juga bagian Atas Yaitu kita memakai Jenis triplek Triplek yang kita gunakan Ukuran 3 mili Ya Ketabalan dari 3 mili Seperti ini Ya Nah ini sudah Cukup Untuk pembuatan kandang Kemudian Untuk bagian Lantai Kita memakai Dari ruji bambu Ya Sekarang Coba Akan kita Buka Untuk bagian Dalamnya Terlebih dahulu ya Bagian lantai Bisa dilihat Dari lebih dekat ya Jadi untuk lantai ini Kita pakai ruji bambu Ada pun Ruji bambu ini Ukuran Ketebalannya Ini sekitar 2 cm ya Sekitar 2 cm Kemudian jaraknya Ini juga Rata-rata 2 cm Ya Jangan terlalu Rapat Kalau terlalu lapat Nanti Kotorannya Tidak Bisa keluar Akan menempel Pada Selah-selah ini Ya Jadi kalau Ukuran 2 cm ini Antara ruji bambu Satu dengan ruji bambu Yang berikutnya Ini sudah cukup Sehingga kotoran Sangat mudah sekali Untuk Jatuh ke bawah Jadi untuk bagian Dalam Lantai seperti ini Nah Kemudian Berikutnya Akan kita Jelaskan Untuk bagian Depan Depan Ya Bagian depan Nah kita tutup Berhubung Kelincinya Tidak ada Yang ada Kucing Tidak apa-apa Sebagai Percontohan Saja Seperti ini Nah kemudian Untuk bagian depan Teman-teman Untuk bagian depan Kita Memakai Yaitu Jenis Kawat Yang ukuran Yang kedua Yang Berapa ini Satu setengah Ya Ukurannya Ini Satu Dua senti Satu setengah Senti Ini yang Kawat yang nomor Dua Atau memakai Kawat yang nomor Tiga Ini juga bisa Seperti ini Untuk bagian depan Ya kita Kasih Liss Liss ini Bisa pakai Kayu Ataupun Bisa pakai Triplex Seperti ini Ini sudah Kuat Kemudian Untuk pintu Pintunya Ini Kita sesuaikan Sesuai dengan Keinginan kita Untuk Tingginya Disesuaikan Dengan tinggi Kandang Kemudian Untuk Lebarnya Ini Ini Kebetulan Yaitu 28 Sentimeter Atau Teman-teman Pengen yang Pintunya Lebih Lebar Juga Bisa Sesuai dengan Keinginan Kita Pasang Grendel Seperti ini Sangat mudah Kemudian Untuk Engsel Kita pakai Engsel yang kecil Dan kita Di dalam Memasang Yaitu Bagian dalam Sehingga Nampak lebih Rapi Seperti ini Ya Ini Untuk Bagian Depan Sekarang Kita lanjutkan Untuk Bagian Atas Untuk Bagian Atas Kebetulan Dari Pelanggan Ini Menginginkan Ada Sedikit Seperti Atap Ya Ini Kita Bikin Langsung Ini Kita Pakai Triplex Saja Karena Tidak Ditaruh Di luar Ruangan Akan Tapi Ditaruh Di dalam Ruangan Sebagai Hiasan Di teras Rumah Ya Kita Pakai Triplex Ini Sudah Cukup Kemudian Untuk Pemasangan Bagian Atas Ini Tidak Dipres Dengan Ukuran Kandang Ayam Kalau Kandang Ayam Ini Ukuran 1 Meter Berarti Kita Kasih Yaitu Ukuran 115 Zentimeter Nah Sehingga Di samping Kanan Dan Juga Kiri Ini Ada Sisa Seperti Ini Nah Ada Sisa Sekitar Berapa Ini 7,5 Sekitar 7,5 Zentimeter Kemudian Untuk Bagian Sini Ke Belakang Dan Ke Depan Ini Karena Lebarnya 60 Lebarnya 60 Kita Kasih Jarak Yaitu Bisa 70 Ataupun Bisa 75 Sehingga Belakang Ada Sisa Sedikit Kita Kasih 5 Zentimeter Kemudian Untuk Depan Ini Juga Ada 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 Sisa Ini Sekitar 10 Zentimeter Jadi Untuk Bagian Atas Sekaligus Sebagai Atap Modelnya Seperti Ini Kemudian Berikutnya Untuk Kandang Kelinci Ini Dilengkapi Dengan Wadah Kotoran Kotoran Seperti Ini Sehingga Sehingga Sangat Mudah Sekali Untuk Membersihkan Kotoran Kotoran Kelinci Ada Pun Bahan Baku Yang Kita Gunakan Teman Teman Kita Memakai Jenis Karpet Ya Talang Karpet Yang Banyak Sekali Kita Jumpai Di Toko Toko Bangunan Ya Ini Permeter Harganya Kalau Ukuran Lebar 60 Permeter Harganya 13.000 Ini Kalau Disini Ini Juga Sudah Tebal Ya Sudah Tebal Ini Jadi Model Untuk Wadah Kotoran Seperti Ini Untuk Hasil Yang Lebih Bagus Maka Rangka Rangkanya Ini Semuanya Kita Haluskan Ya Sehingga Wadah Kotoran Ini Awet Ya Terbuat Dari Plastik Terbuat Dari Plastik Sehingga Lebih Awet Nah Kemudian Untuk Bagian Ini Sebagai Ruangan Untuk Masukkan Wadah Kotoran Ini Kita Kasih 5 cm Ya Kita Kasih 5 cm Jadi Ini Jaraknya 5 cm Nah Kemudian Untuk Bagian Ini Ya Bagian Ini Nah Ini Kelihatan Ya Jadi Bagian Ini Kita Kasih 2 Kanan Dan Juga Kiri Sehingga Sangat Mudah Sekali Untuk Penahan Wadah Kotorannya Ya Bisa Dilihat Ini Ya Nah Seperti Itu Teman Teman Modelnya Nah 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 Ini Kita Paku Seperti Ini Ya Kita Paku Seperti Ini Semuanya Kemudian Kita Kasih Handle Sehingga Untuk Memasukkan Dan Mengeluarkannya Sangat Mudah Jadi Caranya Cukup Mudah Sekali Ya Nah Caranya Seperti Ini Nah Nah Ini Dengan Wadah Kotoran Seperti Ini Sehingga Untuk Kotoran Tidak Sampai Terjejer Dimana Mana Sehingga Sangat Mudah Sekali Ya Cara Pengguna Ini Pengguna Ini Tantang Lebih Awet Lebih Rapi Ya Dan Juga Kelihatan Lebih Bagus Karena Dengkapi Dengan Wadah Kotoran Jadi Cukup Jelas Ya Untuk Kandang Kelinci Sekala Rumahan Ada Untuk Kapasitas Ini Ya Disesuaikan Ya Kalau Ukuran Dewasa Ini Bisa Sampai Sekitar Lima Ya Bisa Sekitar Lima Ekor Kalau Dicampur Semuanya Jadi Untuk Belajar Berternak Kelinci Cuma Seperti Untuk Ya Ingon-ingon Di rumah Ya Ini Bisa Memakai Kandang Yang Ukuran Seperti Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Sekian Terima kasih Sampai Jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Berikutnya